Jumpa lagi dengan saya teman-temanku semua Dimana saja Anda berada Mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi sehat Dan dimudahkan segala urusannya Teman-teman dalam kesempatan ini Saya akan berbagi cara membuat bonsai pisang Teman-teman selamat menyaksikan video saya sampai selesai Tetapi yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen Selamat menyaksikan video saya sampai selesai Sebelum kita membuat teman-teman Kita persiapkan dulu bahan-bahannya Salah satu di antaranya ini saya punya dua bahan bonsai pisang Ini sama seperti yang video kemarin Saya menggunakan bahan bonsai dengan nama bonsai pisang kepok atau pisang soba gurih Ada dua Lantas ini medianya Biasa pasir, tanah, kohe atau kotoran hewan Sekam Ini air untuk menguyur Lalu ini potnya Pakai yang kecil Dan ini alat untuk memotong Teman-teman langsung kita mulai membuat bonsai pisang Langkah pertama untuk membuat bonsai pisang Ini bahan bonsai Kita buang bagian-bagian yang busuk Seperti ini Selamat menikmati Selamat menikmati Ini masih ada akarnya yang baru tumbuh Ini yang akan membantu pertumbuhan bonsai pisang ini Teman-teman Bahan bonsai pisang yang sudah saya buang Ini yang akan melanjutkan pertumbuhan pisang ini di dalam media pot Teman-teman Teman-teman Kita tanam Salah laun bonsai pisang ini di dalam pot Terlebih dahulu Potnya kita isi dengan media kira-kira setengah Tidak usah terlalu penuh Tidak usah terlalu penuh Tidak usah terlalu penuh selamat menikmati setelah selesai kita tanam di pot teman-teman bonsai pisang ini dari bagian bawah untuk mempercantik dan memperindah sebaiknya kita tambah dengan lumut sudah selesai teman-teman pembuatan bonsai pisang mudah-mudahan ini inspirasi dan ada gunanya untuk kita semua dan terima kasih perhatiannya dan sampai jumpa di video saya yang berikutnya wassalam selamat menikmati selamat menikmati